Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Keputusan penghapusan retribusi uji KIR sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan kewangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu juga sesuai dengan peraturan pemerintah RI No. 35 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Beberapa kendaraan melakukan uji KIR di kawasan. Kantor di Shub Kudus, kendaraan tersebut terdiri dari berbagai jenis mulai dari truk, mobil ilf, mobil pick-up dan kendaraan lainnya. Kabit Keselamatan Sarana dan Prasarana LI Aji. Di Shub Kudus, Agung Budi menyampaikan pelayanan uji KIR tetap dilakukan hanya retribusinya. Dibebaskan atau gratis? Jadi harapan kami, Dinas Perubahan No. 1 Kudus, pemilik dan motor wajib uji, ya lebih intens untuk mengujikan. Karena sudah bebas retribusi uji dan kemudian di mana retribusi uji dulu dikembangkan oleh si pemilik. Sekarang beralih bahwa biaya retribusi uji itu bisa untuk perawatan pemeliharaan kendaraannya. Harapan dengan adanya penghapusan retribusi uji KIR ini seperti apa sih Pak? Harapannya? Mereka lebih bisa merawat kendaraannya lebih baik, kemudian lebih intens dan rajin untuk mengujikan kendaraan setiap 6 bulan. Untuk sebelumnya, waktu sebelum ada penghapusan, biayanya berapa sih Pak kalau untuk uji KIR? Di kita ada 3 kluster, GBB di bawah 9 ton itu 35 ribu, kemudian GBB di atas 9 ton 40 ribu, kemudian kereta kendaraan itu 30 ribu. Ada 3 kluster bagi untuk restribusi ujinya. Pertanggal 2 Januari sudah ada berapa armada yang mengujikan KIR di sini Pak? Mulai tanggal 2 Januari kemarin ada 45 kendaraan yang diuji, 40 itu kendaraan kudus sendiri dan 5 kendaraan kembang uji. Jadi ada sekitar 45 kendaraan yang diuji untuk kemarin, mulai kemarin tanggal 2 Januari. Siap. Terima kasih telah menonton!